Pihak keluarga belum mengetahui kronologis kasus dugaan pembunuhan sopir taksi online bernama Sony Rizal di Depok. Darman Syah, anak korban, mengatakan pihaknya belum dapat kabar dari kepolisian terkait motif pembunuhan. Barang korban berupa mobil juga belum diserahkan ke pihak keluarga. Ia pun berharap pihak kepolisian segera mengungkap kasus ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Rangga Baskoro, reporter dari Tribun Bekasi. Silakan laporannya rekan Rangga. Baik, terima kasih ya Pak Pak Ima. Ribuners, sosok seorang pria yang ditemukan meninggal di kawasan Cimakis di Depok pada Senin tanggal 23 Januari 2023 telah diungkap. Sosok pria tersebut diketahui bernama Sony Rizal Taito yang berprofesi sebagai seorang supir taksi online yang ditemukan tewas pada pukul setengah lima pagi. Ia pun jasad Sony sendiri sudah dimakamkan di TPU Mangunjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Karena diketahui bahwa sosok Sony memang tercatat sebagai warga Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Pemakaman Sony dilakukan di TPU Mangunjaya pada Selasa kemarin, Tribunus, pada tanggal 24 Januari. Ada pun anak korban mengaku saat diwawancarai belum mengetahui mengenai kronologis terkait meninggalnya Sony pada hari Senin kemarin. Ia menjelaskan bahwa hingga kini belum dihubungi oleh pihak polisnya terkait kronologis beserta barang apa saja yang diketahui hilang di dalam mobil ayahnya tersebut. Bisa ditambahkan juga Tribunus bahwa jasad Sony sendiri ditemukan tewas dengan sejumlah luka tusuk saat ditemukan warga tergeletak tepat di sebelah mobil yang dikendaranya, yaitu Toyota Avanza bernama polisi B1739FJV. Ada pun mobil Sony sendiri tidak hilang, diketahui tidak hilang, dan korban sendiri ditemukan tergeletak tepat di sebelah mobilnya dengan kondisi bersimbah darah seperti itu. Kemudian bisa dijelaskan pula bahwa terakhir kali keberadaan Sony diketahui ada di rumah pada tiga hari sebelum kematiannya. Ketika ditanyakan kepada Darmadjah, anak Sony, menjelaskan bahwa kebiasaan tersebut jarang sekali dilakukan oleh Sony yang memang biasanya mencari penumpang pada malam hari. Ia menjelaskan bahwa ayahnya memang seorang sopil grep yang selalu mencari penumpang pada malam hari dengan pesanan trip jauh seperti itu. Misalnya dari Bekasi, dia mengantar penumpang dari Bekasi menuju ke Bandara Sparno-Hatta di Tanggerang, kemudian setelah itu mencari lagi penumpang di sekitar sana. Nah, memang dari kepolisian sendiri saat ini tribunas belum mengungkapkan motif dan juga pelaku mengenai pembunuhan yang menewaskan Sony tersebut. Sony sendiri diketahui memiliki dua orang anak dan juga beberapa cucu seperti itu. Pria berumur 60 tahun ini sendiri juga telah lama bekerja sebagai sopil taksi online selama lima tahun belakangan ini. Demikian datang sema. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Rangga Basikoro. Selamat bertugas kembali. Dan tribunas rekan kami sudah melakukan wajar langsung dengan anak korban bernama Darman Syah. Berikut liputannya untuk Anda. Dulu kita melihat dari TV, teman-teman tetangga, kemudian baru datang ke rumah, kasih tahu bahwa Rangga itu orang-orang itu orang-orang itu orang-orang itu saya. Makanya ini sudah langsung kekakakannya saya ke lokasi. Biar Rangga itu kalau mau bapak saya atau bukan, terendah yang bapak saya. Kalau orang-orang itu kesehariannya emang kerjaannya ke negara begitu bang? Dan dari sebelum dia kejadian itu, sempat juga tanggal malam itu dia ada yang chatting ke dia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!